Buya Yahya menjawab Seorang ibu meminjam uang kepada anaknya Kemudian uang yang dipinjam itu digunakan oleh ibunya Untuk biaya daftar sekolah anaknya Pertanyaannya, apakah uang tersebut termasuk hutang Buya? Sekurang-kurang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Seorang ibu pinjam uang kepada anaknya Maka tetap dianggap sebagai hutang Tetap dianggap sebagai hutang Biarpun uang itu ternyata dipakai untuk anaknya juga Jadi dalam hutang-hutang harus ada rambu-rambu di sini Tidak beda dengan orang lain Karena semuanya punya hak milik yang harus dijaga Seorang ibu punya sesuatu, seorang ayah punya sesuatu Seorang anak punya sesuatu Jadi seperti halnya Anda pinjam uang kepada saya Anda pinjam Anda seorang pinjam kepada saya Biar setelah itu dikasihkan ke saya Tetap hitungannya hutang Saya pinjam uang kepada Anda Para pemirsa misalnya Saya pinjam uang 100 ribu Setelah saya pinjam uang itu saya kasihkan Ini hadiah buat kamu Ya jadi hadiah buat Anda Tapi hitungannya tetap hutang Bayar saya hutang hadiah Namanya beda Sebab uang itu kalau sudah saya pinjam Itu adalah milik saya Boleh saya gunakan apa saja Berarti bertanya kemarin Minjam itu boleh untuk makan Boleh kalau sudah pinjam Halal buat saya Barang pinjeman Saya berikan siapa saja boleh Cuma hutang saya harus dibayar Seperti itu Baik selanjutnya Satu orang penai dari jemaah perambuan Kami bersilakan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma sulai ala sedina Muhammad Wa ala ala sedina Muhammad Semoga Buya dan keluarga Diberi kesehatan dan umur yang panjang Dalam kekataan serta sehat walafiat Afan Buya Ini bertanya tentang zakat Apakah tanah yang akan diwakafkan Harus dizakati terlebih dahulu Lalu Buya jika ada sebuah lembaga Contohnya sebuah yayasan Yang memiliki beberapa cabang usaha Bagaimana cara menghitung zakatnya Apakah dizakati percabang usaha Sehingga dipilih dulu usaha mana Yang sudah memenuhi syarat zakat Atau dikumpulkan hasil dari semua cabang usaha Lalu dizakati Mohon bimbingannya Buya Syukran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa pertama? Tanah Tidak ada zakat tanah Dari mana ada zakat tanah? Tanah bukan sesuatu yang harus dizakati Tidak ada zakat tanah Adalah zakat hasil bumi itu pun adalah Masyarat itu adalah Makanan-makanan pokok Selain itu adalah nanti dalam irama bisnis Oke lah Tapi kalau tanah tidak wajib dizakati Tanah awal lagi diwakafkan Bahkan kalau kita jual tanah Biar penilainya 10 miliar Tetap tidak wajib zakat Ini yang harus kita ingatkan Sebagian orang Ini pengurus zakat itu Sangat tamak dengan duitnya orang kaya Orang jual beli Orang jualan Bukan jual beli Orang jualan suruh bayar zakat Kita punya uang Anda punya tanah di kota Dijual menjadi 20 miliar Laku 20 miliar Wajib zakat Ya enggak Orang jualan kok Bukan jual beli Kita melihat selebaran Suatu ketika ada wajib zakat Dari mana wajib zakat? Kalau jualan tidak wajib zakat Jual beli iya Kerjaan saya jual beli Saya jual beli Saya jual iya wajib zakat nanti Zakat tidak roh Kalau jualan tidak Apalagi wakaf Kalau ada Lembaga Lalu punya usaha Ya wajib zakat Kalau memang usahanya itu Telah menuhi syarat-syarat zakat Dari harta yang wajib dizakati Misalnya pertokohan Oke wajib zakat Enggak ada beda Yayasan Dalam bahasa fikir modernnya Adalah syaksi haitibari PT perusahaan Jadi nanti yang Perusahaan apa Lembaga ini Kalau punya usaha Wajib zakat disitu Wajib dizakati Seperti ini Lembaga kita punya Tokoh Wajib zakat Setiap tahun Luar zakat Pertokohannya Jadi tidak ada beda Dengan yang lain Itu wajib zakat Ya seperti itu Ada pun zakat Yang satu Oh tidak Tidak dikumpulkan Beda-beda dong Zakat pertanian Tidak sampai nisop Tidak bisa dikumpulkan Dengan zakat Pertanakan Tidak bisa Beda Semuanya punya aturan Masing-masing Yang jelas Tidak ada satu benda Satu barang Dizakati dua kali Orang dagang emas Suruh milik Suruh zakat Adalah zakat Perdagangan Tidak usah Dizakati Ini emas Ini tidak laku Selama satu tahun Harus zakati Oh enggak Karena sudah zakati Dalam perdagangan Tidak ada Dizakati dua kali Dualan emas Kalau saking banyak emas Ini tak tahu Dan dua kilo Ini tidak laku Yang laku yang lainnya Nginep satu tahun Tidak wajib dizakati Karena sudah dizakati Zakati jaroh tadi Jual beli Jual perdagangan Jadi enggak ada Dizakati dua kali Dan Dan jenis yang berbeda-beda Enggak usah dikumpulin Untuk menjadi satu nisob Enggak bisa Enggak Berbeda-beda Perdagangan Beda Dengan peternakan Beda Dengan muasyarat Atau Berkebunan Beda-beda Semuanya punya aturan Masing-masing Dan zakat adalah ringan Subhanallah Dan itu adalah Dan keindahan dalam Islam Tidak wajib zakat Kecuali yang punya Yang mampu Dan itu pun hanya sedikit Di antara harta yang Dan itu dikeluarkan Untuk fakir miskin Yang punya makna luar biasa Agar fakir miskin Juga ikut merasakan Kekayaannya Sehingga merasa memiliki Sehingga bisa saling mencintai Saling menjaga Semoga Allah menjadikan kita Ahli zakat lah semuanya Enggak usah nerima zakat InsyaAllah Semoga Allah memudahkan kita Dalam segala kebaikan Wallah alam bisa Al-Fatihah Terima kasih telah menonton